kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share aja nih ya Bagaimana sih caranya supaya kita bisa ganti AOD ataupun always on display kita bisa custom contoh disini temen-temen ya nih ya sebentar nah ini ini always on display saya sudah pakai ya saya gunain logo channel saya temen-temen seperti ini nah kalau saya ingin coba gampang banget temen-temen ya itu tinggal masuk aja ke pengaturan nah disini saya mau kasih informasi dulu terkait update terbaru untuk aplikasi AOD nya di disini saya menggunakan versi terbaru ya di versi 2.11.1077 dan ini sudah stabil dan kemungkinan sih di Mio 14 nanti untuk tampilan AOD ini ada tampilan baru teman-teman untuk saat ini masih belum ada tampilan baru di AOD nya oke di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan di dalam pengaturan teman-teman langsung aja cari di sini ya di bagian tampilan selalu aktif dan layar kunci nah teman-teman langsung aja masuk ke sini kemudian di sini ada tampilan selalu aktif atau AOD nah disini hidup teman-teman ya Oke kita langsung saja coba cek di tampilan selalu aktifnya nah disini teman-teman bisa lihat di sini ada tema saya dan disini bisa kasih gambar custom nah contoh di sini saya sudah kasih gambar custom nih ya kita pakai gambar logo saja tinggal ditambahkan aja di sini kemudian teman-teman tinggal dicari aja gambarnya yang mana seperti itu ya oke nah kemudian di sini kalau kita coba lihat untuk di bagian tema-temanya di sini ada nih ada info yang seperti ini ya ini masih sama sih dengan versi sebelumnya masih belum ada perubahan di sini terkait AOD nya teman-teman nanti kalau sudah di M14 kemungkinan AOD nya ada perubahan gitu banyak banget yang barulah tampilan-tampilan dari AOD nya seperti ini teman-teman ya tuh kemudian saya juga disini ada kaledoskop kaledoskop juga disini masih sama seperti ini ya sebenarnya si favorit saya disini bawaan dari super wallpapernya teman-teman ya itu bawaan dari super wallpapernya kemudian di sini ada digital nih ya digital juga disini terkait jam aja sih disini teman-teman kemudian disini untuk pilih latar belakangnya nih teman-teman ya bisa juga disini ya ini secara custom atau secara default sorry secara default seperti ini untuk tampilan AOD nya jadi sementara ini masih di default atau sama ya teman-teman belum ada yang baru meskipun update tapi disini lebih stabil dan enaknya disini untuk di Poco F3 untuk always on display nya disini tidak hanya 10 detik aja ini bisa selalu aktif cuman ya kekurangannya bisa malah bikin baterainya itu cepat boros teman-teman seperti itu ya terkait AOD ini jadi teman-teman disini kalau misalnya coba update silahkan teman-teman langsung aja cek linknya di deskripsi untuk update seperti itu ya biar lebih stabil aja untuk AOD nya oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait informasi AOD atau always on display di HP yang sudah support AMOLED pasti ya karena AOD ini ada di AMOLED aja kalau di layar IPS seperti di Poco SC Pro itu nggak ada teman-teman oke itu aja ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke